Halo semua, kali ini saya akan bikin bolu kukus ketan hitam yang disiram dengan kuah santan yang gurih Pertama, saya akan bikin adonan bolu ketan hitamnya dulu Saya akan siapkan cetakan kue putu ayu Dan oleskan dengan minyak goreng supaya nggak lengket Selanjutnya, siapkan 1 telur Saya akan kocok sebentar sampai berbusa Tambahkan 1,4 sendok teh kek emulsifier, disini saya pakai SP Dan 60 gram gula Lalu kocok sampai mengembang pucat dan kental Kalau sudah bisa disisikan dulu Selanjutnya, siapkan bahan keringnya, yaitu 70 gram tepung ketan hitam Sejubut garam dan sedikit vanili bubuk Lalu campurkan Dan masukkan secara bertahap ke kocokan telurnya Sambil dikocok dengan kecepatan rendah Setelah itu tambahkan 30 gram minyak goreng Dan 40 gram santan kental Aduk balik sampai tercampur rata Tuangkan ke dalam setakan putu ayu Saya akan aduk pakai tusukan untuk peratakan adonan dan menghilangkan gelembung berlebih Masukkan ke dalam kukusan yang airnya sudah mendidih Lalu tutup, jangan lupa tutup kukusannya sebaiknya dilapisi dengan kain Supaya uap air tidak netes ke dalam adonan Kukus selama 15 menit dengan api sedang Nah ini bolu ketan hitamnya sudah matang Saat sudah agak dingin, saya akan keluarkan dari cetakan Dan sajikan di piring saji Selanjutnya, saya akan bikin saus santannya Siapkan 250 ml santan Masukkan setengah sendok teh gula Setengah sendok teh garam Sedikit vanili bubuk Dan satu sendok makan tepung maizena Masak aja sambil terus diaduk sampai mengental Lalu biarkan dingin Dan tuangkan aja ke atas bolu kukus ketan hitamnya Dan siap untuk disajikan Bolunya ini empuk dan legit Ada sedikit kenyal dari ketan hitamnya Ditambah dengan saus santannya yang gurih Jadi bikin makin enak Oke semua, makasih sudah nonton video ini Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax